Intro Saudara kawasan tambang minyak liar di desa Pempa Air Kecamatan Banjubang, Kabupaten Batang Hari Jambi kembali terbakar. Kebaran api yang membumbung tinggi menghanguskan bak penampungan minyak mentah ilegal tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, polisi masih memburu pemilik sumur minyak ilegal. Beginilah suasana pada saat kawasan ilegal drilling atau lokasi pengeboran sumur minyak ilegal di desa Pempa Air, Kecamatan Banjubang, Kabupaten Batang Hari Jambi. Asap mengepul tinggi, api terlihat besar, dan kebakaran tersebut menghanguskan bak penampungan minyak mentah ilegal di kawasan tersebut. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Rabu 12 Juni 2019, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ini, Kasatera Skrim Polres Batang Hari AKPP Dadak Anindito mengatakan, data yang dirangkum kejadian bermula ketika pelaku sedang melakukan aktivitas penyulingan minyak mentah ilegal menggunakan alkon atau mesin penyedot. Namun seketika itu muncul percikan api, hingga menyambar ke bak seller atau bak penampungan minyak ilegal tersebut. Kebaran api baru dapat dipadamkan sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, oleh warga yang berada di sekitar lokasi dengan menggunakan air bubuk deterjen. Berselang 4 jam lebih atau tepatnya pada Rabu malam sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, kebaran api pun kembali menyala dalam bak penampungan minyak ilegal yang bersebelahan dengan lokasi bak penampungan sebelumnya yang hangus terbakar dan baru dapat dipadamkan sekira pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menyebutkan, insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa, akan tetapi kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Di samping itu pihak kepolisian pun kini masih memburu pemilik sumur minyak ilegal yang diduga berasal dari sekayu Sumatera Selatan. Sejauh ini pihak kepolisian pun telah mengamankan sejumlah barang bukti, berupa satu batang pipa paralon sepanjang 2 meter dan satu unit mesin alkohol yang telah terbakar. Selain itu polisi pun telah memasang garis polisi atau polislide di lokasi tersebut, serta mengambil keterangan terhadap sejumlah saksi guna proses penyelidikan lebih lanjut. Terkait terbakarnya sumur minyak ilegal tersebut, Polda Jambi langsung mengambil tindakan untuk melakukan penyelidikan dan langkah-langkah terkait terbakarnya sumur minyak ilegal tersebut. Polda Jambi akan melakukan tindakan tegas dan memberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Dikatakan Kapolda bahwa sebelum lebaran, Polda Jambi telah menggelar rapat bersama Kementerian ESDM Pusat dan Unsur Fork Kompimda terkait maraknya sumur ilegal di Kabupaten Patanghari dan akan dilakukan langkah terpadu untuk menangani kasus sumur ilegal tersebut. Untuk melakukan penyelidikan dan mengambil langkah-langkah yang seperlunya. Langsung kita perintahkan sesuai dengan porsinya, kalau memang itu ada keterlibatan ya kita tempatkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena persoalan daripada sumur minyak ini bukan hanya penegakan hukum, tapi ada aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek keaman, semua ada di sana. Jadi ini harus tangan secara terpadu, nggak bisa parsial gitu. Tim Liputan, Kompas TV Jambi Alhamdulillah, 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 ya telah perhatikan. Terima kasih.